Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Jemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa Nah sahabat mimin yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja masih hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa tentu saja mampu mengangkat nama sinetron Tajwid Cinta hingga saat ini menjadi sinetron terpaporit bagi para fansnya dan kali ini tentu saja ada kabar yang sangat begitu mengejutkan yang tentu saja datang dari seorang peramal yaitu Bayu Sik yang meramalkan tentang sosok Haris Priza dan juga Cutsipa yang sebenarnya namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru saja bergabung atau menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini nah sobat mimin kembali lagi dalam topik pembahasan yang dimana Haris Priza dan juga Cutsipa yang kerap sekali dijodohkan oleh para fansnya bahkan tak sedikit yang memberikan harapan bahkan doa untuk mereka berdua di sisi lain para tokoh paranormal pun ataupun para pakar kartu tarot mereka selalu saja memberikan prediksi-prediksi terbaik mereka menurut versinya masing-masing soal kedekatan dan juga hubungan asmara di antara kedua pasangan ini yaitu Haris Priza dan juga Cutsipa yang tentu saja mereka pun sangat begitu khawatir jikalau nantinya kedua pasangan ini tidak bisa bersatu di dunia nyata namun itulah harapan mereka pun tidak bisa dipaksakan begitu saja karena bagaimanapun hanya Allah katanya ya guys yang bisa mempersatukan dua hati ini di sisi lain mengenai ramalan dari beberapa paranormal bahkan kali ini Bayu Sik yang sudah meramalkan soal kedekatan yang terjadi antara Haris Priza dan juga Cutsipa memang di luar dugaan seakan-akan semuanya nampak begitu shock dengan ungkapan yang diberikan oleh Bayu itu disini dia pun memprediksi dan juga melihat lewat kartu tarotnya soal kemistri di antara kedua pasangan ini memang terjalin nyata bahkan seakan-akan mereka berdua melakukan itu adalah melalui jiwa mereka masing-masing sehingga kemistri yang diperankan oleh keduanya nampak terlihat sempurna dan terlihat nyata namun di sisi lain soal perasaan juga Haris Priza memang memiliki perasaan terhadap Cutsipa dan kadang-kadang Haris Priza ini sedikit ingin terbuka terhadap Cutsipa namun masih ada kendala yang lain ungkapnya begitu pula dengan Cutsipa yang dimana sebenarnya memiliki perasaan namun dirinya tidak mau menyakiti perasaan Hafiza sehingga tentu saja hal tersebut masih sama-sama tersimpan seakan-akan segala sesuatunya masih cukup tersimpan rapi soal kedua pasangan ini dan juga isi hati mereka nah sobat mimin tentu saja hal ini bisa dikatakan jikalau diantara keduanya bukan hanya membangun sebuah kemistri saja namun melainkan haris priza dan juga Cutsipa memerankan segala sesuatunya dengan penuh perasaan mereka masing-masing hingga terjadilah kemistri yang cukup mendalam diantara mereka ketika beradegan akting di dalam sinetron tajuit cinta nah sabat mimin tentu saja hal ini membuat para fans sangat begitu kagum ketika mendengar penjelasan dari para netizen bahkan dari pakar kartu tarot yang selalu memprediksi bakal akan terjadinya sebuah pernikahan diantara kedua pasangan terkapel ini nah sabat mimin bukan hanya satu dua dari pakar kartu tarot yang selalu memprediksi soal Cutsipa dan haris priza yang memiliki sebuah perasaan bahkan akan terjadi sesuatu di awal tahun nanti katanya ya hingga membuat para netizen dan juga para fans seakan-akan sudah gak sabar ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan ingin secepatnya membuktikan semua prediksi yang sudah dipredisikan oleh para pakar kartu tarot di Indonesia nah itulah informasi yang bisa mimin sampaikan untuk saat ini mimin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati